Tim perelawan PMI Kabupaten Mojokerto berusaha melakukan evakuasi seorang pengendara mobil yang badannya terjepit kabin mobil. Evakuasi dilakukan dari atas maupun dari bawah. Korban pengendara mobil asal Surabaya berhasil dievakuasi dan dibawa permasakit Dr. Waidin Sudirau Sodo, Kota Mojokerto untuk dilakukan otopsi. Kejelakaan ini melibatkan empat kendaraan di Jalan Nasional Bypass, Magersari, Kota Mojokerto. Minibus, trukbok, pick-up, dan minibus. Kerasnya benturan membuat trukbok terguling, minibus terguling beberapa kali, terhenti setelah menabrak pick-up dan ke minibus. Kejelakaan berawal, sebuah minibus melaju kencak dari arah jombang menuju Surabaya. Perusahaan menyalip kendaraan lainnya, hingga keluar badan jalan, menabrak bagian trukbok bagian belakang, hingga terguling beberapa kali. Akibat kejelakaan, jalur bypass ditutup selama proses evakuasi. Kendaraan dari arah Surabaya dan sebaliknya dialihkan melewati Kota Mojokerto dan terminal. Kendaraan Nissan Hitam berjalan dari arah selatan ke utara, tepat di depan kejelasan negeri Mojokerto Kota. Dia mengambil terlalu kanan, nanti kita dalami lagi apa penyebabnya, sehingga dia berputar 180 derajat dan bertumburan dengan kendaraan ras yang datang dari arah utara ke selatan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kejelakaan lalu lintas ini. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solaudin, Pelaporkan.